sekarang pakai gula halus wih carrot shantik sekali halo selesai apa kabar saya beránd Eric tiene saya kembali lagi jadi di vlog kali ini sebenernya kita mau bikin dadar gulung tapi karena di luar ini lagi kabut dan suhu hari ini minus 3 jadi saya mau ajak kalian jalan-jalan sebentar dulu baru kita lanjut bikin dadar gulung ya Sekarang ini saya dengan anak ete Ini mau ke anak ete punya oma dan opa ke rumah Dia mau pergi main dulu Nanti pulang baru kita lanjut Bikin dadar gulung Oke Mika Lihat kita sesama dengan barang apa saja Mbak pake tebal-tebal ke ya Ini Mika harus ekstra sarung tangan lagi Ikuti kami jalan-jalan om tante Supaya om tante juga liat-liat Ikut jalan-jalan juga Yeay let's go Kita ke opa sama oma Jadi kalian lihat situasinya begini ya Kabut Eh satu jari keluar Kilihatan maksudnya Kita bicara asap-asap keluar Mika ke oma Oma Dan kalian lihat SS Mobil-mobil Mbak S Saya bicara asap-asap keluar Sapu tangan-tangan juga sebenarnya tidak sanggup Tapi tadi saya lupa pake sarung tangan Jadi ya Mau tidak mau Harus kuat Asik Kalian lihat SS Wow Ini jarak pandang berapa meter kira-kira ini Tangan sudah sanggup Mika Masih kuat Masih kuat Masih kuat Nah dingin ya Lihat daun-daun Mbak S Semua Halamak Aduh tuhan Sapu tangan skram Subiku Apa kabar? IPP kembali di dapur lagi Yes Yes Dapur lagi Dapur lagi Jadi di vlog kali ini Selalu-selalu Sama bikin tempe mendoan lagi ya Karena ini permintaan khusus dari Bapak RT Dia bilang Sebentar malam dia mau makan tempe mendoan saja Untuk makan malam Dia mau makan yang lain-lain Dia cuma mau makan tempe mendoan saja Jadi Kita punya makan malam kali ini Ini cuma tempe mendoan yang satu papan ini saja ya Jadi saya pikir Kalau cuma makan satu papan tempe saja Untuk berdua Kayaknya tidak cukup untuk makan malam Serius Cuma tempe saja Tidak ada nasi Tidak ada ikan Tidak ada apa Begitu Cuma tempe saja Jadi Saya pikir Saya mau bikin Dutch pancake Saya lihat di foto Itu kelihatan keren sekali Jadi saya mau coba Pertama kali saya mau coba ini Jadi sekarang ini Saya mau siapkan bahan-bahan Untuk tempe mendoan dulu Karena bahan untuk pancake itu Masih kurang Jadi saya bilang Bapak RT Nanti pulang itu Sehingga di supermarket dulu Beli strawberry itu Untuk dia punya topping Jadi Nanti Bapak RT pulang Bawa strawberry itu Baru saya kasih tunjuk Untuk bahan-bahan yang untuk pancake Jadi sekarang ini Tempe mendoan dulu Ngomong-ngomong nih Resep kali ini Untuk tempe mendoan kali ini Saya bikin agak beda Saya dapat resep di komentar Dari Ibu Widuri Putri Dia kasih resep Katanya Bagus tuh Ada pakai bawang merahnya juga Sama pakai Kemiri juga Itu yang bikin gurih Katanya Jadi Saya langsung saja Kasih tunjukin Ini punya bahan-bahan Untuk tempe mendoan ya Jadi Saya pakai bawang merah Segini saja nih Ini kira-kira Berapa nih Mungkin kalau bawang merahnya kecil Ini hitungannya dua Karena ini Ini satu ini ya Kalau yang besar Dan saya pakai Empat bawang putih Sama Ini kira-kira dua Ini kira-kira dua Atau tiga Ampun tolong Bawang merahnya Bawang merahnya dia badaki Nanti baru cuci ya Ini kita cuci Tenang saja Terus Jadi ini Kemiri Oke Ini kemiri Satu Ini hitung Satu atau setengah Ini Jadi hitunglah Dua setengah kemiri ya Terus Ini untuk bumbu halus ya Terus ini Kaldu ayam Satu blok Satu atau kalau kalian pakai yang bubuk Mungkin pakai satu sendok teh Begitu Sama Ini daun bawang Sama ada kunyit Sama ketumbar Nanti pakai garam juga sedikit Terus Ini daun bawang Ini daun bawang Saya pakai semua ya Supaya hitungannya Ini sayur Begitu ya Dan juga pakai tepung Jadi kali ini Tidak pakai tapioca Karena ada beberapa yang komen Katanya Kalau tempe menduan Kayaknya tidak perlu pakai tapioca Cukup pakai tepung biasa Sama tepung beras Jadi nanti jumlah sendoknya Saya tambahkan Saya dari tepung beras Ya Sudara-sudara Oh iya betul Yang kemarin Saya bilang Saya dengan Mika Mau bikin Dadar gulung Tapi karena kita pulang Sudah terlambat Pulang ke rumah Sudah terlambat Jadi Saya sudah capek juga Bajalan Jadi saya sumalas Bikin apa-apa Jadi Tidak jadi masak Dadar gulung Dan sekarang ini Karena papir tempe menduan Jadi hari ini juga Tidak bisa bikin dadar gulung Jadi sekarang Bikin ini dulu ya Tempe menduan Sama itu Pancake itu Karena kelapa Masih ada dalam freezer Kalau tunggu lagi Kayaknya tidak tempat Ya untuk bikin dadar gulung Jadi itu saja Oke Jadi kita langsung eksekusi Dia punya bumbu-bumbu ya Oke Jadi sekarang ini Dia punya bumbu halus Saya mau blender saja ya Selalu-selalu Supaya cepat Bawang putih dengan Yang mirip sudah masuk Masih-masih Bawang merah lagi Sama kaldu juga Saya pas masuk Ini sekarang saya rajin Ikat rambut ya Karena sudah ada yang tegur saya Kasih ya Bilang Kalau masak Kalau rambut Tak usah buka Begitu kelihatan Berantakan sekali Makanya Saya ikat rambut Terima kasih ya Mika sekarang dia Sudah duduk Nonton Dia punya lagu-lagu Jadi dia tenang ya Selalu-selalu Beberapa menit Dia nonton Oke Sudah selesai Jadi sekarang kita mau Campur Dia punya tepung-tepungan ya Satu Dua Tiga Oke sekarang ini saya mau potong Daun bawang Sudah sedara Komut punya ujung Oke sudah sudah Jadi sekarang saya mau Campur adonan Ini tepung tadi Kita campur dulu Terus Saya mau kasih masuk Ini Mika-mika-mika Satu sendok full Sampai tumpah-tumpah Dan sekarang Satu sendok teh Kunyit bubuk Kita kasih masuk Dapunnya bumbu halus Ini saya siapkan Memang ada pua adonan Sekalian sama potong-potong Tepe Nanti sebentar Mau makan Gak usah goreng ya Supaya sebentar Tidak repot lagi Kita begitu punya Segala macam bumbu-bumbu Ini toh Kita kasih masuk air sedikit Air secukupnya Maksudnya Dan sekarang Kita kasih masuk Daun bawang ya Sudah sedara Kalian lihat Kali ini daun bawang Banyak sekali Ini kayak kita Mau goreng daun bawang Sajanya Tapi ya Daripada Cuma pakai setengah Baru Setengah kita Tidak tahu Mau bikin apa Jadi Oke Oke sekarang Ini saya mau potong Tempe Dan ada juga Beberapa yang Saya kasih saran Itu dibagi tiga saja Baru dipotong Biar dia jadi lebar Jadi sekarang Saya mau ikuti saran kalian Jadinya begini Bagus juga ini Dan kita potong Katanya harus agak tebal-tebal ya Kalau tempe Mendoan Nah jadi sekarang Mbak Perte sudah pulang Lagi main dengan Mika Jadi sekarang Saya mau bikin pancake-nya Ini Dutch pancake Pancake-nya orang Jerman Katanya Begitu ya Jadi langsung saja Akas tunjuk dia Punya bahan-bahan Ini ada tiga telur Tiga Terus kita butuhkan juga 95 gram Tepung terigu Terus Seperempat sendok teh Garam Satu sendok makan Gula pasir Satu sendok teh vanili 180 ml Susu cair 28 gram Mentega Atau kira-kira 2 sendok makan Mentega Dan untuk tambahannya itu Ini saya pakai Strawberry Ini nanti saya mau Iris-iris Terus hambur saja Di atasnya Begitu untuk Biar dia punya Apalagi untuk dressing Atau Untuk supaya Cantik begitu Dekorasi lah Sama saya mau pakai Gula halus juga Supaya dia cantik Oke jadi sekarang Saya mau langsung bikin Jadi sekarang kita kasih Masuk telur Satu Dua Tiga Garam Seperempat sendok teh Gula satu sendok makan Kita kocok ya Saudara Sekarang kita kasih Masuk tepung Kita campur lagi Sampai rata Oke jadi ini sebelum Saya mau tambahkan Vanili Sama susu Saya mau timbang mentega Dulu dan saya mau Cairkan dia Di panci ya Jadi sekarang Saya lagi panaskan oven Dan sekarang Saya mau lelekan mentega Juga ya Jadi sekarang Saya mau kasih masuk Satu sendok teh Vanili Kebanyakan Dan susu cair ya Saudara-saudara Kita campurkan Doakan semoga Berhasil ya Saudara-saudara Ini pertama kali Sekarang kita langsung Kasih masuk Dalam panci Yang ada mentega Ini ya Dan langsung Kasih masuk Ke oven Jadi saudara-saudara Sudah mau masak Tinggal satu menit Lagi keluar dari oven Dalam oven Sudah akan cantik Sekali Jadi saya tidak sabar Mau kasih video kalian Sebentar ya Ternyata berhasil Berhasil Saudara-saudara Senang sekali Kalian lihat Saudara-saudara Ini berhasil ya Cantik sekali Senang sekali Kalau berhasil begini Lihat sampai dia Keluar-keluar Dari depan Aduh keren Ini Bapak RT Yang mau Ini ya Dekorasi Asik Dan sekarang Pakai Gula halus Wihih Cantik sekali Kalian lihat Kalian lihat Saudara-saudara Sudah mulai Menyempis Ini pertama kali Kita makan barang ini Saudara-saudara Pertama kali Coba Pertama kali Coba Sampai 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 Sebenarnya Dia punya rasa Tidak terlalu Yang spesial Bagaimana ya Cuma Dia punya bentuk Sampai Yang bikin Bikin unik Begitu Sampai 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 Enak? Enak, enak aja Oke surat gajah, sekarang ini kita mau makan malam dan kalian lihat kan Kita punya tempe mendoan Kita paku bagi Yes, jadi Saya kasih bak petek punya dulu Bak petek kebagian Tentu orang empat empat dulu di awal ya Ini saya sudah usahakan kasih agak basah ya, surat saudara Selamat makan Selamat makan Mika sudah makan juga ya Sudah makan maksudnya Mika sudah mengantuknya Mika sudah mengantuknya Ini tempe Enak Karena banyak yang bilang saya katanya Kalau tempe mendoan asli kan agak tebal-tebal Terus harusnya Dia agak basah Jadi saya mencoba sebisa mungkin Pertama ini dia agak basah Mika 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 suka Mita suka? Dia suka? Wow Kayak gitu ya Jangan langsung kelas Jangan lupa Apakah mereka mencetakan narutan? Percanda, kita harus zain Lihatlah Lihatlah Percanda, kita juga berpaksa Tidak mencetak Tidak mencetak Setelah Kami mencetak Dajar Ini makan malam tersinto saudara-saudara Orang lain makan tempe mendoan sebagai pendamping atau sebagai snack Kita ini makan sebagai makanan utama, makan malam Saking tergila-gilanya Bapak LTE dia ngetempe mendoan Like it Oke satu tuh sudah saudara-saudara Mika dia terlalu kacau Dia pegang sendok, pegang garpu, segala macem Jadi daripada bikin kacau di vlog ini kita putus aja Jadi terima kasih banyak kalian sudah nonton vlog ini Semoga terhibur Sampai kamu lagi di vlog Kesompat Oh kesompat Duuuuh